Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan S.I.K tiba di rumah terdakwa Ferdi Sambo di komplek perumahan Pori Duren 3 nomor 46 RT05 RW01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan terdakwa Ferdi Sambo di karpot rumahnya dimana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh terdakwa Ferdi Sambo ada pelecehan terhadap mbakmu kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu lalu Nofrian Sahyus Yohuta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Elezer Pudiang Lumiu sambil bertanya ada apa bang? ternyata Nofrian Sahyus Yohuta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Elezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tanggal lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo melihat situasi tersebut Richard Elezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofrian Sahyus Yohuta Barat sehingga terjadilah saling tembak menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofrian Sahyus Yohuta Barat meninggal dunia di tempat kejadian inilah cerita yang direkayasa terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Profos Dipropampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto sebagai selaku Kabak Gakum R.O Profos Dipropampori selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali pereceannya seperti apa? kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu Putri Candrawati di kediaman Jalan Saguling 3 No. 29, Duren 3, Jakarta Selatan dan Putri Candrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya dimana sewaktu kejadian Putri Candrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofrian Shah Yusuf Hurtabarat telah memasuki kamar Putri Candrawati dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawati akan tetapi Putri Candrawati terbangun dan kaget sambil berteriak dikarenakan teriakan Putri Candrawati tersebut korban Nofrian Shah Yusuf Hurtabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawati sambil menceki leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawati lalu Putri Candrawati berteriak histeris sehingga korban Nofrian Shah Yusuf Hurtabarat panik dan keluar dari kamar dan saat itu juga bertemu dengan Richard Elezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Candrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa Ferdisambo di tempat kejadian perkara kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofrian Shah Yusuf Hurtabarat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa Ferdisambo tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofrian Shah Yusuf Hurtabarat dievakuasi ke rumah sakit keramat jati yang dikawal oleh Susanto setelah jenazah korban Nofrian Shah Yusuf Hurtabarat dievakuasi kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propa Mabesbori selama dalam perjalanan menuju kantor saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propa Mabesbori tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa Ferdisambo tersebut setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Elezer Pudiang Lumiu Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf yang telah berada di sana dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa Ferdisambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Pori Duren 3 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kemudian sekira pukul 24.05 WIB Benny Ali mendapat telepon dari Deddy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap pimpinan pada saat Benny Ali merangkat dari kantor Divisi Propa Mabes Pori hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos di saat itulah bertemu Benny Ali dengan terdakwa Ferdisambo dan Benny Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan kemudian dijawab terdakwa Ferdisambo oh iya jelaskan saja nanti saya menghadap juga kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Benny Ali bersama menghadap pimpinan sepulangnya terdakwa Ferdisambo saksi Hendra Kurniawan dan Benny Ali menghadap pimpinan selanjutnya pada pukul 22.00 WIB saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdisambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Elezer Pudiang Lumiu Ricky Rizalwibo dan Kuat Maref untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Hutabarat setelah itu terdakwa Ferdisambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan Benny Ali saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu yakni kamu nembak gak Mbo? dan terdakwa Ferdisambo menjawab siap tidak jenderal kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? pasti saya selesaikan di luar kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45 mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP keterangan saksi dan merambukti yang diamankan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan berangkat dari kejadian Duren 3 saja baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh terdakwa Ferdisambo dan mengatakan bro untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek lalu sekitar pukul 0800 WB saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahaya Nuguraha SHSI KMSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui whatsapp call dan meminta agar keruangan saksi Hendra Kurniawan pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruang tersebut saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahaya Nuguraha SHSI KMSI alias Acai dengan kalimat coba Gus hubungi AKBP Ari Cahaya namun tidak terhubung juga lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan nomor 0812 2178 297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai ini ada di sebelah saya kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai dan mengatakan Cahi permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? kalau belum mumpung siang coba kamu screening akan tetapi saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya maksudnya saksi Irfan Widianto SISK yang melakukan pengecekan CCTV kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab silahkan aja koordinasi dengan KDNA maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas kemudian saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama bahwa anggota saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widianto S.H.S.H.S.I.K. yang merupakan anak buah saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai tiba di komplek Polri durian 3 kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perubahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri berselang tidak berapa lama kemudian sekitar 5 menit setelah mereka tiba di pelakiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di komplek perubahan Polri durian 3 dan saksi Ari Cahaya Nuguraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adipunama maksudnya KADN A Peminal dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipunama maksudnya KADN A Peminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahaya Nuguraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adipunama dan selanjutnya saksi Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri durian 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri durian 3 setelah itu saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adipunama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek Perumahan Polri durian 3 ada sebanyak 20 CCTV selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipunama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek Perumahan Polri durian 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan yang sedang berada di rumah dinas Terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Haripin dan Terdakwa Ferdi Sambo kemudian Agus Nurpatria Adipunama mengatakan bang izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sekira 20 CCTV kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan oke jangan semuanya yang penting penting saja setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adipunama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Porri Duran 3 RT05 RW01 Keluruhan Duran 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Agus Nurpatria Adipunama menanyakan di VR CCTV tersebut ada di mana tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu setelah itu saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa di VR CCTV tersebut ada di post security dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan di VR tersebut selain itu saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil di VR CCTV tersebut dan mengganti dengan di VR yang baru selanjutnya saksi Agus Nurpatria saksi Agus Nurpatria Adipunama mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit SIKMH selaku kasat reskim Metro Jakarta Selatan dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit saksi Agus Nurpatria menanyakan ini rumah siapa dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rekinelson Soplanit kasat reskim Metro Jakarta Selatan selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rekinelson Soplanit diambil diganti dengan yang baru kemudian saksi Irfan Widianto bersama dua anggota saksi menuju ke pos sekuriti komplek perumahan Pori Durantiga RT5 RW01 Kelurahan Durantiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi melihat DVR CCTV ada dua DVR berwarna hitam selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos sekuriti komplek perumahan Pori Durantiga RT05 RW01 Kelurahan Durantiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju ke rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rekinelson Soplanit bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit selanjutnya saksi Ridwan Rekinelson Soplanit menanyakan perintah siapa saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK Kaden Paminal dan saksi Ridwan Rekinelson Soplanit menyatakan ya sudah nanti saja selanjutnya selanjutnya saksi Irfan Widianto SISK keluar komplek Perumahan Polri Durian 3 RT05 RW01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya ketika tiba di luar saksi Irfan Widianto menerima telpon dari saksi Cuk Puntrantro selaku Kospri Katipropam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti dua di versi TV kemudian saksi Irfan Widianto mengiakan dan selanjutnya saksi Cuk Puntrantro menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang di VR CCTV yang baru kemudian sekira saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Cong Jiufung alias Afung pemilik usaha CCTV selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan dua unit di VR CCTV yang sesuai dengan yang ada di Post Security Kompek Perumahan Pori Duren 3 RT05 RW01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Jong Jiufung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian di VR CCTV tersebut selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi Jong Jifung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto di luar Komplek Perumahan Pori Duren 3 RT05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Jong Jifung alias Afung ke Post Security Komplek Perumahan Pori Duren 3 bersama dua anggotanya dari saksi Irfan Widianto setelah tiba di Post Security Komplek Perumahan Pori Duren 3 RT05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan saksi Irfan Widianto bertemu dengan Sekuriti Komplek Perumahan Pori Duren 3 yaitu saksi Abdul Zafar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti di VR CCTV yang berada di Post Security Komplek Perumahan Pori Duren 3 RT05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Ternyata Sekuriti bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Pori Duren 3 RT05 RW 01 Namun ketika saksi Abdul Zafar tidak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke Post Pengamanan Komplek Perumahan Pori Duren 3 tersebut Pada saat itu saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut Kemudian saksi Chong Jiu Fung alias Hapung melakukan penggantian dua unit di VRCTV Digital Video Recorder Cross Circuit Television merek Jiland Security model GFDS 87508M serial nomor 977042771322 yang ada harddisknya berada di Post Security Komplek Pori Duren 3 RT05 RW01 Kelurahan Duren 3 Kecematan Pancoran Jakarta Selatan tersebut Pada saat saksi Chong Jifung alias Hapung melakukan penggantian di VRCTV saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Rekinelson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian di VRCTV di rumahnya seperti sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Rekinelson Soplangit dan saksi Ridwan Rekinelson Soplangit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil di VRCTV tersebut selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Jifung alias Hapung menuju rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplangit untuk mengambil di VRCTV setibanya di rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplangit tersebut di VRCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto Terima kasih